Halo guys selamat datang kembali di game channel dan ini adalah episode ke-32 dari viva21 manchester united career mode dimana pada episode kali ini kita bakal melanjutkan kembali perjuangan terakhir kita di musim ini di musim terakhir menghadapi Dortmund nih di babak 16 besar dari Champions League pastinya target utama kita untuk musim ini yang belum tercapai di musim lalu kan di musim lalu kita terhenti oleh Bayern München ya di babak 16 besar juga dan setelah pertandingan menghadapi Dortmund kita bakal lawan Bracken & Hof Albion di Premier League dan untuk mengamankan juga posisi kita di posisi pertama yang terpaut 3 poin sekarang oleh Liverpool di posisi kedua dan di pertandingan lain Liverpool bakal menghadapi Arsenal semoga sih Arsenal bisa menjegal dari Liverpool dan kita semakin menjauh ya untuk mendapat titel juara kita pastinya dan di pertandingan lain dari Champions League Spurs berhasil menang menghadapi Munchen Gladbach dan Barcelona berhasil menang menghadapi Besiktas jilai pertama di pertandingan lain ada Liverpool akan menghadapi Real Madrid Inter menghadapi Dortmund ya Napoli menghadapi Atletico de Madrid Olympic League Martial menghadapi Piong Monte atau Juventus Chelsea akan menghadapi Paris Saint-Germain dan untuk top scorer sementara dari Champions League ada Orsic dengan 8 goal dan Boyd dari 6 goal ada Ronaldo 5 goal dan untuk Orsic sebenarnya udah nggak masuk ya karena di Nabu Zagreb tidak lolos ke babak knockout yang pasti Ronaldo kita harus kejar untuk menjadi top scorer pastinya tapi sebelum itu kita coba masuk ke attend press conference dulu ya kita akan menjalani laga away ke Jerman tepatnya ke markas Borussia Dortmund is this a close to game call? I think we can do it will you with your last win? have the position worried? untuk dari pertandingan terakhir kita sih aman sih maksudnya gue pede kalau kita bisa setidaknya bermain baik lah minimal hasil seri kita jangan sampai kalah karena kita mencari goal away juga supaya nanti lebih aman lagi di lag kedua tepatnya di Old Trafford kan oke press countnya udah kelar dan disini muncul lah pertandingan terakhir kita berhasil menang menghadapi Wolverhampton ya di streaming sebelumnya buat kalian yang belum tonton boleh silahkan ditonton dulu di episode sebelumnya dan Real Madrid mengulang kembali pertemuan final mereka menghadapi Liverpool waktu itu ya don't count me out dari Bruno Fernandes ini ya press countnya dan Odegaard meraih player of the month bulan Januari well done sekali ya oke tanpa berlama-lama lagi ya kita langsung gas aja ke pertandingan away kita dan squad utama kita sangat fit untuk jersey kita coba pakai jersey home aja nih untuk settingannya sudah aman ultimate dan untuk musiknya kita coba nanti supaya nggak kena copyright ya oke ambience dari stadionnya udah cukup oke ini dia tanpa berlama-lama lagi mungkin kita langsung gas aja ke pertandingan live pertama menghadapi dari Borussia Dortmund di babak knockout 16 besar Liga Champions di lag pertama let's go direct oke ada training dulu disini ya oke langsung kita gas aja dan para pemain tengah melakukan pemanasan yang pasti sebelum menjelaga super big match ini dia signal di Donald Park dan para pemain telah masukin lapangan yang pasti oke Matt Hamel memimpin tim dari Dortmund dan ini bagan dari knockout 16 besar oke setelah ini kita bakal dengar anthem dari Champions League yang pasti ini dia anthem Champions League ini dia anthem Champions League oke terlihat ada Giorginho disitu ya dan Neymar line up dari Dortmund semoga sih nggak kena copyright ini musik ya kita amankan aja lah kita amankan aja lah langsung kita gas langsung ke pertandingan ini dia kick off babak pertama antara United menghadapi Dortmund di lag pertama Champions League babak knockout let's go direct devil ada ilisik yang langsung dimainkan oleh pelatih dari Dortmund Pogba langsung intercept well done uh kok pacik langsung TLS kembalikan ke belakang pada David De Gea lebar ke sebelah kanan ada Wan Bisaka Pogba diambil ya Giorginho Aaron Broad Helen ilisik Ramos hati-hati no di menit ke delapan ilisik berhasil mencetak gol sangat baik skillnya itu kita lihat ada musiknya ini sebentar kita matiin dulu supaya aman dari copyright pastinya sangat baik loh itu skillnya ya ampun Alex TLS sudah sliding tackle dan dikecoh ternyata ya Josip Elicic gol perdananya di Dortmund Champions League team ini dan kita ke colongan 1-0 Martial kasih ke Odegaard maksudnya panik sepertinya Benitez menghasilkan throw-in buat United Bruno Fernandes coba lakukan shooting langsung dari jarak jauh tadi sangat baik Aaron Broad Helen kosong di sana Hermoso Guerrero ilisik American kosong ada Broad Helen di sana Erling Broad Helen no 2-0 dia menit ke 17 lengah sekali pertahanan kita dan semakin berat pastinya untuk melangkah maju ke depan kita harus mengejar defisit 2 gol walaupun ini baru lag pertama ya sangat baik finishing akhir dan mencari tiang dekat seperti Broad Helen di menit dan ini menjadi gol ketiga buat Helen ya let's go the Reds kita pasti bisa lah TELES lebar Wan Bisaka Greenwood wah kerjasama yang kurang baik Hermoso Emrekan sangat baik strategi mereka loh Yosef Pilih Cik Mpembe Ramos ayy tidak jelas pasing itu si Bruno Fernandes Halan kosong itu Guerrero Guerrero untung masih melebar shooting dari Guerrero ada sedikit gangguan ada sedikit gangguan juga memang dari Aaron Wan Bisaka disitu beruntung kita Wan Bisaka sangat baik let's go Martin Odegaard 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 yes let's go ambil bolanya nice nice di menit ke 30 kita berhasil memperkecil kodudukan berkat kerjasama antar Marshall dan juga Odegaard kenapa larinya belok dulu itu ya tapi penyelesaian akhir yang luar biasa bagus bisa mengecoh itu ya placing dari kaki kiri Odegaard well done 2-1 kita berhasil mencetak gol away akhirnya dan sekaligus menjadi gol perdana buat Odegaard di musim ini di Champions League pastinya 2-1 let's go masih ada waktu cukup banyak ini untuk kita bisa menyamai kedudukan atau memperbaliki keadaan pastinya supaya mempermudah juga di lag kedua nanti pastinya kan Kovacic Yaidon Sancho Aaron Hallen American Bruno naik sekali Pogba Martial melebar Rashford oke Jadon Sancho dengan baik mengawal pergerakan Rashford menghasilkan corner di menit ke 37 let's go parkir dulu ya tadi sebelum shooting placing itu ya Martial Pogba Pogba ah ah God handsball ternyata agak loading dulu tadi dikontrol dulu ya sayang sekali peluang emas dari Pogba oke Bruno Pogba Greenwood offset sepertinya harusnya harusnya kasih ke TLS saja yang posisinya sudah cukup aman sebenarnya 5 menit terakhir di babak pertama ini pastinya Odegaard Odegaard Martial Lagi-lagi Odegaard kenapa dikasih ke situ yang kosong itu adalah Greenwood say ya ya Yadon Sancho cukup panik juga dikawal oleh Bruno disitu TLS Bruno Fernandes gagal melewati Matt Hamel tadi ilicik kali ini free disitu ya mereka hati-hati oke halftime whistle skor sementara 2-1 kita tertinggal oleh Dortmund berharap di babak kedua kita bisa berhasil comeback supaya memperkecil langkah atau mempermudah langkah kita di hasil lain Liverpool berhasil dibobol oleh Real Madrid dan untuk statistik position kita kalah 68% berbanding 32% kita hanya unggul di apa ya penguasaan bola pemain sayap tuh ya dan kita langsung gas aja ke babak kedua yang pasti dan ini dia kick off babak kedua sabar aja dulu Bruno kasih ke Rashford coba melewati Sancho nah itu muncul ada TLS aduh diambil oleh Jorginho kayaknya itu ya Matt Hamel dapet aduh aduh TLS sayang sekali passingnya gagal pressing kita Kovacic Hallen Jorginho Jorginho Ilicik Hallen Jorginho Kovacic 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 Wow Sangat-sangat agresif para pemain Dortmund Beruntung shootingnya masih melebar sepertinya ada substitution Kovacic Reus masuk di menit ke-57 Sangat rapat Pogba Kimpembe langsung kasih ke Bruno Fernandes ah tidak siap Martial sepertinya langsung ditutup langsung ditutup nice sekali Greenwood Martial tiga pemain mengawal langsung Hallen Ilicik nice sekali Ramos Wanbisaka Pogba Greenwood kasih ke terobos itu nah Martial Anthony Martial Don get go akhirnya di menit ke-64 sangat baik passing dari Odegaard itu akhirnya kita bisa menyamai kedudukan well done sekali kaki kiri bam let's go the red Ginter juga itu kayaknya sama Mahathamal gak bisa ngejar mungkin Ginter terlalu terkecoh oleh pergerakan Rashford disitu ya di menit ke-65 di menit ke-65 dan gol ke-2 buat Martial pastinya ok game on kembali Merekan Merekan oh di hati Greenwood Merekan kali ini kasih ke Guerrero semakin offensive mungkin si Dortmund ini Haaland Pogba ok coba sabar aja dulu David Theeham lebar Teles Rashford kosong disana muncul harusnya itu Bruno ah sayang sekali Martial sayang sekali kerjasama maksudnya itu oh backpast seperti itu bisa ternyata ya duel Elisic menang duel nice sekali Kimpembe potong oleh Elisic semakin rapat di tengah semakin rapat di tengah oh kok bubak Elisic ering Brothalen oh good job sekali Kimpembe Rambalik Martial onside Anthony Martial comeback 3-2 sungguh luar biasa all out attack dari Dortmund berhasil kita comeback dengan counter attack yang luar biasa dan lagi-lagi skemanya dari Odegaard luar biasa memang pemimpin muda ini berbakat sekali 2 goal dari Martial dan 2 asis dari Odegaard dan 1 goal dari Odegaard pastinya langkah awal yang cukup baik oke walaupun kita sempat tinggal tadi mungkin kita coba rotasi aja ya dan Greenwood mendapat kartu kuning berkat tackle tadi ya Maximin masuk deh dan kita masukin McTominay mungkin buat gantiin Pogba ya supaya lebih menstabilasi atau menetralisir pemain tengah kita lebih bertahan McTominay ya oke let's go Dreds 1 goal kita unggul di menit kelima 82 kita lebih bertahan aja sekarang kalau ada kesempatan buat counter ya kita coba bermain dengan counter attack pastinya ilisik Reus nah dapet Ronaldo Cristiano Ronaldo pemain yang baru masuk coba lakukan shooting jarak jauh dapet board oh Helen luar biasa sekali kontrol bolanya kosong itu posisinya Wan Bisaka ilisik Helen untung aja di menit ke 89 peluang itu teles counter attack Ronaldo kasih ke sayap kiri how flash forward no kena tiang Wan Bisaka masih dapet ternyata Maximin Ronaldo free Ronaldo oh offside damn oh jelas sekali offside ternyata di menit akhir bro dan ini sepertinya kita bisa mendapat kemenangan karena karena waktu sudah menunjukkan menit ke 9 puluh plus 3 Julian beran telat sepertinya untuk memasukkan Julian beran sayang sekali peluang dari Ashford itu wah oke full time kita berhasil memenangkan pertandingan dan mendapat goal away pastinya good job sekali permainan para anak-anak hasuk kita ini dan untuk man of the match jelas Anthony Martial dengan 2 goal yang dicetaknya dan ini dia hasil akhir tidak berkurang kita masih kalah dalam segi position ball corner kita unggul dan Dortmund gak dapet corner sum sekali berarti ya well done tackle 7 dari Dortmund kita 3 ya 1 kartu kuning dari Greenwood tadi dan ini hasil akhir kita kita langsung advance saja dan hasil akhir dari lag pertama antara Liverpool menghadapi Real Madrid kita timbang satu-satu oke ini dia ada pesan dari Cristiano Ronaldo dan setelah ini kita bakal menghadapi Brighton dan Hof Albion di laga home yang pasti kita istirahatin squad utama kita karena untuk di next pertandingan kita bakal menghadapi laga final ya dari Karabok Cup setelah sebelumnya kita menghadapi Spurs kita dalam 2 lag menang 5-1 dan Everton menang adu penalti 43 menghadapi Sheetfield di Wembley pastinya final ini ya kalau nanti bakal gue mix juga pemain-pemain utama bakal gue masukin di babak kedua bisa jadi ini oke ini dia ya Ronaldo farming on sidelines mungkin dia lebih pengen dapat lebih kesempatan bermain ya tapi kan kebutuhan tim juga ya bisa dibilang tidak bisa berpacu pada satu pemain aja gitu loh oke mungkin untuk pertandingan kita langsung gas aja untuk settingannya kayaknya salju nih coba kita overcast aja oke mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung gas setelah sebelum kita coba lihat dulu tim manajemen mungkin McTominay deh boleh masuk kinder love coba stamina nya masih bagus oke Henderson kita coba kasih kesempatan kita langsung gas aja ke pertandingannya di match day ke 25 atau ke 26 ini tadi menghadapi Brighton let's go oke dan ini dia markas dari United pertandingan terblackton menghadapi Brighton Manchester United pastinya oke tanpa berlama-lama kita langsung gas aja deh tanding antara Manchester United menghadapi Brighton and Albion dari Old Traverse Stadium oke McTominay Ronaldo Duel heading nice Rupert on the box shooting langsung on target bagus baik baik Liduel heading semensa berdado kita sabar aja kosumensa dapet b-mount pandebik dendongker blocking bola oh guardado kembali dapet lagi racing langsung dilayangkan pemain-pemain kita nah panik dia dapet McTominay Richarlison 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 B-mount Ronaldo posumensa ah masih bisa diambil oleh para pemain Brighton Ozan Kabak well done McTominay oh McAllister McAllister Bailly reading the game luar biasa Johnny van de Beek Dendongker counter attack kali ini Ozan Kabak masukin menit ke-28 Ronaldo melebar ke Richarlison McTominay 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 posumensa b-mount look show look show sangat rapat lini pertahanan mereka oke kita coba sabar aja dulu nice nice Ozan Kabak B-mount Ronaldo Danny James van de Beek kasih ke Ronaldo Ronaldo placing dan akhirnya perjuang perjuang kita berhasil luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa Bagus Sabaran juga Kita berhasil Menembus lini pertahanan kita Dari awal ya tadi Pertama awal Luar biasa sekali Susi sangat sulit Menembus lini pertahanan Brighton Dan akhirnya di menit ke 38 Ronaldo berhasil menembus Well done bro Kita harus pertahankan Labor deh Sangat baik Body balance nya Mau pie Dua pemain mengawal look show Dodo Dua menit menuju injury time Dodo Akhirnya salah passing Dan half time whistle Well done Kita berhasil Unggul di bab pertama Berkat goal dari Legend Bang Dodo Cristiano Ronaldo Satu attempt Satu goal Luar biasa sekali Simple Walaupun gak banyak Dapet kesempatan dari Ronaldo Dodo kan Dan ini kaya kubapa kedua Langsung mengurung para pemain Oh nice sekali Oh nice sekali Ozen kabak Ronaldo B mount True pass ke Ronaldo Terlalu deras Ada di dongkar Luar biasa baik Rupert Masih prooper Luar biasa bagus Labur deh Nice Baily Look show Tomina yang lebar Dan ini James Soh Kontrol yang bagus Aduh Fosumen sahaja Sayang sekali Kalister Kalister Mau pai Sangat sabar mereka Cari celah Baily lagi-lagi Dengan ketenangannya Van de Beek Ronaldo B mount Feltman Dengan sangat bagus Intercept Kalister Mupai Tabur deh Bang-bang oleh Baily Wuh Dua kemain langsung Dodo Terpancing dia Buat membantu penyerangan Ozan Yuk B mount Ah Sayang sekali bro Serangan balik kali ini Kalister Guardado Kosumen sah Intercept Nice Reading the game Counter Yuk Counter yuk Kosong itu Saip kirinya B mount Oh Hampir itu Pastinya Baca Dan di James Ah Diambil Mechalister Rupert Bang-bang WLS dan Kabak Guardado Abur deh Under Beek Masih Meski menit 77 Semakin nipis Waktu Semakin agresif Pula Para penyerang Ini Kalister Wuh McTominion Nicely B mount Ronaldo Backpass ke Van de Beek Ronaldo lagi Ah Maksudnya kerjasama Labur deh Hati-hati McAllister Posumen Oh Bailey disitu Ayy Hati-hati Bos Mopai Bang-bang Bailey-bayli Lima menit terakhir Semakin agresif Mereka Mopai Guardado Labur deh McAllister Nice Ozenkabak Bookshow Ronaldo Ronaldo Uh Sangat baik Kontrolnya B mount Van de Beek B mount Oh Serangan terakhir kita Oke William deh Masuk Cukup tegang juga Gue coy Dimaun kita tarik Sama Pelistri Boleh Dan McTominion Kita ganti Sama Zakaria Dan kabak Kita tarik Sama Lindelof Oh D3 Oke Gak apa-apa deh Oke Pergantuan pemain Zakaria masuk B mount keluar Ozenkabak Di sana Lookshow Pelistri Zakaria Van de Beek Habis harusnya nih Wasit Hey What Oke full time 3 poin Kita amankan Well done Dan berharap Semoga di hasil lain Antara Liverpool Menghadapi Arsenal Dimenangkan oleh Arsenal Yang pasti Satu-satunya gol cistok oleh Dodo Ronaldo Well done sekali Oke dengan hasil ini Kita lihat dulu Kelas men sementara Dan ini kita bakal Menghadapi Everton Setelah ini Di final Dari karabokap Dan well done Kayaknya si Liverpool Kalah nih Sama Arsenal Atau belum bermain Belum bermain Sepertinya coy Oke Kita tunggu hasilnya dulu Kita next aja dulu Kita training dulu Oke kita lihat Oke Liverpool Ternyata menang ya Menghadapi Arsenal Dengan skor 2-0 Jadi dengan hasil itu Tetap Berjarak 3 poin Antara Liverpool Dan juga Kita Manchester United Oke mungkin untuk video kalian Cukup sampai disini Terima kasih buat kalian Sudah mengklik video ini Dan terima kasih sudah Buat kalian yang Sudah mendukung Kim Channel Dan jangan lupa di like Di share Juga di komen Ada request apa Dan juga jangan lupa Di subscribe Buat kalian yang berikut Dan jangan lupa Dinyalain like Dinyalain juga loncengnya Supaya kalian Tahu update video-video berikutnya Dari Kim Channel Yang pasti Oke sekali lagi Gue ucapin terima kasih See you in the next video Bye bye I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see Is my own silhouette I'm getting stronger Step by step Sub indo by broth3rmax